Bersambung Tetapi, selesai Bersambung tahun Tetap Sial Lanjut Lu kurang save petang polo dibagi petang polo halaman bismillahirrahmanirrahim kolam sanifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'an abihi wa bi'ulumihi fitaraini amin wal makol wal makol wal makol hatu sa'aminatu ya wal makol hatu sa'aminatu ta'i makolah kang nomer walu iku an jumhur ulama'i sangking ake-ake ulama' baik padahal volumene cilno didik cekak nguin didik an pokoknya dari sego tadok tadok menisar didik nah tadok menisar didik nah bismillahirrahmanirrahim wal makol hatu sa'aminatu ta'i makolah seng nomer walu iku an jumhuril ulama'i sangking ake-ake ulama' ayak aksarihim tegesi ake-ake ulama'i rahmatullah rahmatullah rahmatullahi alaihim ajma'in innallaha saktamani gusti allah ta'ala iku akrama mulia'a kesintan allah nabi yahoo ing nabi ni gusti allah rupani muhammad dan gusti ganjeng nabi muhammad kurang panter didik iku akrama mulia'a kesintan gusti allah nabi yahoo ing nabi ni gusti allah rupani muhammad dan kanjeng nabi muhammad gusti kanjeng nabi muhammad dimulya nakar gusti allah bikhamsi karomatin kelawan limo piro-piro kemuliaan akramahu mulia'a kesintan allah ing kanjeng nabi bil ismi kelawan aran atau kelawan sebutan wal jismi lan jism wal ato'i lan wal ato'i lan peparing wal khato'i lan keluputan war ridho lan ridho yang pertama amal ismu anapun utawi apa jenenge undang-undang utawa aran fanadahu mangka undang-undang sintan allah yang kanjeng nabi berisalati kelawan utusan atau kelawan kautus wal amin nadih lan ora ngundang sintan allah yang kanjeng nabi bil ismi kelawan aran kelawan asmo kama nadih kaya oleh undang-undang sintan allah kaya oleh undang-undang sintan allah jami'al ambiyai yang sekabihane poro nabi alaihi musalam amal ismu iku mitlu adama umpamane kanjeng nabi adam wanuhulan nabi nuh wa ibrahim mulan kanjeng nabi ibrahim waghairuhim lan waghairuhim lan sa'lianih nabi adam nuh lan nabi ibrahim wala dawus sintan allah ta'ala fi kitab hi yang dalam kitab allah ta'ala azza wajallah ya ayuh rasul balik ma unzila ilaikah ya ayuh rasul he utusan balih naka ake utawa nyampe ake shiro ma ing barang utawa ing wahyu unzila kang jentoro nage opoma ilaikah maring shiro wajallah wajah utawa ini undang undang fi wakti inzalil wahyu iku yang dalam waktunya muduh ini wahyu ama waktul mukhafahati anapun utawi waktunya mukhafahat itu depan ya fakol amungkodaw sintan allah lin nabi yin amaring gusti nabi kita laylat al mikroji yang dalam meng ini mikroj berarti isrok kalau mikroj itu berbeda makna berarti itu sendiri mikroj itu munggah ya muhammadu he muhammad sal jalua syiroh nyewuna syiroh tu'tahu mongkod dan parini syiroh yang pertama dawone jumhuril ulama ada lima kemuliaan yang diberikan kepada gusti kanjeng nabi jadi gusti kanjeng nabi itu dimuliakan oleh Allah dengan lima perkara yang mana kemuliaan itu tidak diberikan kepada nabi selain kanjeng nabi muhammad yang pertama niku adalah sebutan menyebut dengan sebutan rasul seperti di dikutipkan dawah nikus di Allah ya ayuhar rasul balih ma un zila ilai jadi kanjeng nabi muhammad disebut dengan rasul dimana nabi nabi sebelumnya niku oleh gusti Allah tidak disebutkan sebagai rasul tapi langsung nyebut nama paham jadi niki spesial kanjeng nabi mendapatkan sebutan spesial saking gusti Allah lah ada pun kanjeng nabi disebut asmoni itu adalah ketika kanjeng nabi melakukan isra mikrod ketika berhadapan nanggungi gusti Allah maka kanjeng nabi didawi kalau gusti Allah gusti Allah disebut asmoni kanjeng nabi yah muhammad tapi nanggungi wahyu atau nanggungi quran ini gusti kanjeng nabi disebut sebagai rasul ya ayuhal rasul balik ma'unsila ilaika mir rob dik wa'ilam taf'al fa'ma balag dari salatah wallahu ya'isimu kamin an-nas wallahu la'iyah dil qawmal kafirin tadi gusti kanjeng nabi itu diutus untuk menyampaikan wahyu ini merupakan tugas kewajiban tugas kewajiban oke yaitu menyampaikan risalah jadi perbedaannya nabi kalau rasul ini rasul itu kudu sampai risalah ini nabi ini nabi paham oke ini yang pertama kanjeng nabi dimuliakan dengan sebutan rasul wa'amal jismulan anapun utawi jism iku fa'idhada'ah mongko yang dalem menalikan dungo sebuah nabi gusti kanjeng nabi say'an dungo say'an yang siwiji wiji fa'ajaba mongko nijabai sinton gusti Allah buaya gusti Allah bin nafsihi gelawan zati Allah anhu saking kanjeng nabi walam yuf alan oradan lako ake apa zalika mengkono mengkono apa jeneng da'an nabi yusya'i anfa ajaba huwabi nafsiyan hu lisa iril ambiyai kedua ini sekarang ini pira-pira nabi wajah yang lisa'i yang lisa'i yang lisa'i 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 yang nomor 2 yang nomor 2 itu merupakan jisim artinya begini jadi ketika gusti kanjeng nabi itu meminta sesuatu maka langsung dituruti jadi gusti Allah jadi langsung diijabahi kalau gusti Allah ada perbedaan kalau gusti kanjeng nabi Musa memang kalau gusti Allah diberikan mujizat bisa merawas kalau gusti kanjeng nabi ini langsung diijabahi kalau gusti Allah misalkan seperti kejadian yang terjadi pada sahabat kotada waktu itu sahabat kotada setelah perang ini merupakan itu keluar sampai jatuh ini pipi ini tidak usah dibayang itu jenisnya perang terus kejadian kalau gusti kanjeng nabi ini saya ingin menanggungi gusti Allah gusti kanjeng nabi berdoa kepada gusti Allah minta supaya merupakan sahabat kotada ini dikembalikan seperti semula langsung tidak harus gusti Allah diijabahi sekali diusaha sampai diapak nah itu diberikan khusus nafone gusti kanjeng nabi tidak diberikan kepada yang yang lain selamat menikmati selamat menikmati